Halo selamat datang di channel youtube saya terima kasih sudah mampir dan melihat video-video di channel youtube saya kali ini saya akan membahas rumah tumbuh ini solusi buat para warga atau orang-orang yang ingin punya rumah dengan lahan yang kecil khususnya di daerah ibu kota Jakarta di Surabaya yang notabene harga tanah udah per meternya udah berjuta-juta ini mungkin solusi bagi kita semua rumah tumbuh maksudnya rumah tumbuh kalau kita punya budget untuk hanya untuk satu lantai kita bisa bangun satu lantai seperti ada di gambar ini Hai kalau kita udah punya uang atau tabungan kita bisa lanjut lagi ke dua lantai Hai toh kalau kita ingin tiga lantai juga bisa di aplikasikan ke tiga lantai seperti gambar yang Bapak lihat konsepnya kita pakai konstruksi baja rumah tumbuh itu sangat-sangat murah sangat simpel sangat praktis Hai sangat cepat pengerjaannya Kali ini saya akan membahas ini desain dari salah satu customer saya yang rencana mau buat rumah rencananya mau buat rumah tiga lantai untuk tahap pertama mungkin satu lantai dulu dua lantai solusinya yaitu dengan rumah tumbuh seperti ini ukuran yang kita buat disini rumah dengan ukuran 5x8 bisa bapak-bapak lihat disini ini lebih kuat dari domus karena material yang kita pakai ini nah WF200 balok induk pakai WF200 juga balok anak kita pakai WF150 semua didesain ke knockdown sambungan mur baut ini ada beberapa bagian kolom balok 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 anak ini yang WF150 dan balok induknya ini WF200 bisa kita lihat disini pakai WF200 balok induk pakai WF200 balok anaknya pakai WF150 lebar bangunan ini 5x8 mungkin kalau di daerah perkotaan atau di kota di kota-kota besar memang sangat sulit cari lahan yang besar otomatis dan akan lebih mahal solusinya ya salah satunya pakai konstruksi baja ini fondasi sama seperti rumah-rumah konvensional cuman yang membedakan disini ada angkur bagai tempat dudukkan struktur sini kita rencana saya pakai angkur 16 5x8 fondasi sama dilihat dari struktur ini konstruksi baja untuk kolom balok dan balok anak ini sebagai pengganti balok beton yang biasanya keuntungan dari konstruksi baja ini lebih cepat pengerjaan lebih menghemat di biaya pekerja juga lebih simpel sedangkan untuk dak sendiri untuk penutup atapnya bisa kita pakai bondek cor atau pakai panel beton panel beton sitikon bisa Bapak lihat disini dan di saya pecah kita bahas kita bahas kebutuhan aja dari kebutuhan ini hanya untuk lantai satu ini hanya untuk kolom aja rencanakan bangunan ini setinggi 4 meter tiga meter untuk lantai ketiganya ini tiga meter setengah totalnya sekitar 10 setengah setelah kita lihat dari kebutuhannya disini aja bisa kita lihat kalau kolom ini saya pakai 4 meter semua sedangkan di pasaran untuk W200 itu per batangnya 12 meter jadi untuk berbatang jadi ini untuk kolomnya aja butuh dua batang baloknya sendiri ada 1,2,3,4 sebesar saya akumulasikan sama atau saya bikin lebih sederhana lagi untuk penghitungannya kita buat 5.000 untuk kentangannya ke panjangnya 8.000 atau 8 meter satuan saya pakai mili 5.000 nah kita bagi dua 4 meter 4 meter oke ini berarti cepat sampai temannya 5 meter 8 meter tinggi 4 meter tinggi 4 meter kita lihat meter ribu untuk lantai pertama kira-kira kita butuh bahan berapa kebutuhan bahan yang kita kita inginkan berapa ini balok anak balok induk kita terus semua kita lihat untuk untuk WF 200 saya pilih 123 untuk kolom 123 ada 6 kolom untuk lantai 1 ya balok induk pakai 200 ini yang saya tandai memutar 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 oke kita lihat kebutuhannya sekitar 55 ribu 55 ribu itu sekitar sedangkan per batangnya 12 meter sekitar 5 batang 5 batang WF 200 sedangkan WF 150 nya kita lihat di klik ini yang silang yang silang plus untuk duck yang silang plus untuk duck jadi jadi tadi untuk kolom dan balok induk itu sekitar 55 ribu saya akumulasikan 5 batang untuk untuk per batangnya 12 meter jadi 6 batang sedangkan untuk balok anaknya kita butuh hanya 1,5 batang oke jadi untuk membangun setelah itu kita tutup dinding kita pakai bajaringan untuk penyekatannya bisa pakai panel panel apa namanya siticon juga bisa pakai panel apa namanya jaya bot itu juga bisa sistemnya sangat mudah sekali bisa kita lihat sini joinnya plat untuk balok kita pakai plat 10mm ini untuk lantai ini hanya 6 batang WF 200 dan 1,5 batang WF 150 jadi sangat-sangat benar sekali untuk satu lantai ini sedangkan kita bahas detailnya untuk join balok induk kita pakai plat kopelnya pakai 10mm baut sistemnya sistem baut ini kita pakai M16 atau 5x8 sudah cukup lantai kita punya rencana tiga lantai untuk satu lantai dibeli lebihan WF fungsi dari lebihan ini untuk sambungan ke 2 lantai ini jadi tinggal baut sistem join kalau ingin rumah ditumbuhkan lagi tinggal sistem baut setelah itu kopel plat plat bisa plat bisa baut kalau last mungkin lebih hemat lagi kalau baut kita harus pakai board harus biaya lagi untuk moor nya juga sistem join nya simpel sekali seperti ini kalau ingin nambah lagi tinggal join mungkin ini diperuntukkan hanya untuk rumah tinggal kalau ditanya lebih kuat mana sama domus saya yakin lebih kuat wear materialnya besi baca oke kita sistem joining nya atau sistem knockdown kita bisa lihat disini kita akan copy 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 simple sangat sangat simple tapi disini kita pecah ini balok induk perbagian perbagian balok induk WF200 kita pecah balok induk WF200 kita pecah satu satu balok induk juga WF200 kita pecah satu balok induk WF200 pecah pecah sistem nya sistem joining atau stun knockdown semua pakai bau tanpa as semua pasti bisa seperti ini perbagiannya joining plat dengan antara WF induk sama WF balok dengan balok anak ini joining bau gampang 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 sekali sedangkan untuk join ini bau juga kiri tanan plat yang kita pakai disini saya pakai plat bapan 8mm sudah cukup kuat untuk mengopang atau untuk pengikat sambungan seperti ini bisa dilihat di gambar sangat sangat mudah sangat simple sangat cepat untuk pengerjaannya keuntungan dari konsep rumah tumbuh ini kalau pakai konsumsi baja itu sewaktu-waktu bapak ada dana untuk meningkatkan rumah atau menumbuhkan rumah kedua lantai itu sangat simple tanpa harus merubah bagian bawah tinggal pasang baut di join dan naik lagi seperti ini sangat-sangat mudah kalau kebayang panel juga untuk gas bisa pakai panel beton citycon tinggal pasang habis itu di grouting ini sudah sangat kuat sekali untuk rumah tinggal kalau bapak ingin model steel decking atau bond deck atau floor decking bisa seperti yang saya kasih di gambar ini ini sistem floor decking pakai bond deck selalu dicort cuman lebih simpel lagi ya pakai panel beton city port sangat mudah sangat cepat sangat murah pekerjaannya juga pasti lebih lebih cepat dibandingkan beton untuk satu lantai sendiri kita tadi udah hitung untuk kolom dan balok induknya di sekitar 6 batang Hai sedangkan Hai untuk balok anaknya sekitar satu setengah batang dengan asumsi WF di pasaran Indonesia gunung Garuda krakato steel perbatangnya dengan ukuran 12 meter kita lihat berat dari WF sendiri untuk WF 200 untuk WF 200 sendiri berat per batang 12 meter itu 256 kg jadi untuk kebutuhannya hanya sekitar harga per batangnya itu sekitar Hai bobot per batang WF 200 256 untuk kisaran harga sekarang paling tinggi 12.000 per kg itu bobotnya beratnya per batang 256 kg jadi kalau butuh 6 kali tanam Hai sekitar satu setengah ton dikalikan 12.000 Hai sekitar 18 juta untuk bahannya Hai untuk balok sendiri balok website 50 itu Hai perbatangnya 168 kg Kali satp kali satp kali satu setengah Hai sekitar 252 kali 12.000 Hai tiga juta Hai kalau yang tadi 256 kali jadi Hai sekitar 18 juta Hai sekitar 18 juta untuk bahan-bahan sendiri sekitar 21 juta kurang lebih tapi dengan material baja Hai sangat kuat pastinya lebih kuat Hai untuk mata belum plat plat mungkin enggak sampai satu lembar untuk plat 10 dan plat telapannya Hai kalau lebih menghemat kita bisa beli eceran di apa namanya besi tua bisa sangat lebih menghemat kita lihat lagi Hai kita lihat lagi sistem joininnya bisa Bapak-bapak lihat disini hai 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 standar join konsumsi baja ini saya beri lebih 25 cm untuk next kedepannya kalau mau lagi tinggal pasang aja disini ini sambungannya untuk ke lantai duanya Hai seperti ini Hai sangat-sangat simpel sangat indah Hai sangat cepat sangat kuat Hai ini mungkin jadi solusi buat kita semua hai 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 untuk ke kalau saya bandingkan dengan domus mungkin ya pasti lebih kuat baja Hai material sendiri sudah beda Hai alek tem-lek tem umur dari bangunan sendiri juga semakin lama Hai dibuat tiga lantai oke untuk rumah tinggal Hai ini yang contoh Hai dua lantai Hai sangat-sangat mudah mau bapak Hai apa namanya Hai kalau dengan bangunan ini saya sarankan bentangan anjara antarkolom dengan sampai lebih dari enam Hai mengapa demikian karena kalau bentangan lebih dari enam otomatis eh baja yang dipakai harus lebih besar lagi Hai normalnya itu eh maksimal enam Hai jadi bisa bisa memakai profil baja yang lebih kecil Hai mungkin ini jadi solusi Hai sangat-sangat jadi solusi buat di daerah perkotaan yang punya lahan kecil juga cuma tinggal bisa satu lantai dua lantai tiga lantai Hai buat kos-kosan juga bisa Hai sangat-sangat simple mudah cepat hemat Hai budget pun kita bisa mengikuti budget kita kalau budget kita sanggup untuk hanya membuat satu lantai dulu Hai nunggu-nunggu budget lagi Hai bisa nambah lagi Hai dua lantai Hai saya lihat dan misalnya Hai rumah tumbuh Hai joinnya Hai yang biru ini memanjang di sekitar 4 meter atau 3889 ini Hai sedangkan yang merah sama hijau ini ya pot apa namanya potongan dua setengah dua setengah hai 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 joinnya gini Hai janteng lah Hai Oke ini wf 200 balok induk nah joining ke wf bapak balok anak 150 hai oke Hai sedangkan sistem atap disini untuk lantai tiga kita buat se-minimal mungkin seringan mungkin Ayo kita pakai sepandek Hai desainnya sangat apa namanya low maintenance kenapa saya bilang disitu tanpa harus ada talang biarkan air jatuh Hai lumayan sekali eh penutup atapnya kita pakai atap galvalum eh tebal 03 bisa 025 bisa kalau saran saya pakai galvalum memang lebih apa namanya panas tinggal ntar kedepannya bisa di pelakon bisa mengurangi panas ini low maintenance sekali ini ketahanan dari atap galvalum itu biasanya tergantung thickness dan barang yang ada di pasaran kalau untuk yang thickness bagus koilnya bahan bagus dari atap sendiri bagus bisa sampai 15 tahun itu nggak bakal rusak nggak bakal berkarat dengan pemasangan yang benar air tidak apa namanya menggenang biarkan air jatuh ini desain low maintenance sekali sedangkan untuk loading kita pakai CNV100 tebal 2,3 oke kita pakai apa namanya air kentangan air jatuh air jatuh air jatuh sangat-sangat mudah Hai untuk hee eksterior itu tergantung para Anda bapak bapak dan ibu ibu mau desain yang apa rata-rata kalau desain konsep seperti ini pasti ke rumah minimal as bisa, rumah luminance konsep seperti ini rumah luminance banget rata-rata desain-desain japanis orang rumahnya kayak gini kotak berpintar mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa WA saya mau desain juga bisa bisa saya bantu mungkin sekian dulu dan terima kasih sudah menonton tutorial saya ini tentang rumah tumbuh solusi buat kita semua untuk di area perkotaan yang dengan lahan sangat sempit kita bisa mewujudkan rumah dengan lantai 3 tanpa kita bangun sekaligus kita bangun satu per lantai per lantai dan per lantai kita jadi oke terima kasih selamat menikmati